Kasus Omikron di Indonesia terus bertambah. Omikron adalah varian virus COVID-19 yang cepat menular. Lantas apakah seseorang yang sudah vaksin bisa terkena virus Omikron? Dikutip dari tribunews.com, varian Omikron lebih mudah menular dan lebih kebal terhadap vaksin. Vaksinasi saat pandemi dilakukan untuk mengurangi resiko sakit akibat virus COVID-19. Namun, seseorang yang sudah melakukan vaksinasi penuh juga bisa terpapar COVID-19 varian Omikron. Ada pun beberapa gejala orang yang sudah divaksinasi lengkap dan mendapatkan suntikan booster, yaitu sakit tenggorokan, batuk flu, sakit kepala, merasa mual, dan nyari otot hingga munculnya ruam dan diare. Sifat gejala Omikron yang ringan membuat seseorang sulit untuk membedakan dari flu biasanya. Meskipun begitu, ada dua gejala yang bisa menjadi tanda seseorang terkena COVID-19, yaitu Merasa lelah dengan nyari tubuh hingga menyebabkan otot sakit atau lemah hingga sakit kepala. Bahkan penglihatan pun menjadi kabur dan kehilangan napsu makan. Tanda keduanya, seseorang merasa pusing hingga pingsan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!